Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 hingga 2026, Arsjat Rasjid akan mengambil jalur hukum untuk menegakkan aturan hukum terhadap upaya ilegal mengambil alih Kadin Indonesia. Kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku, jika tadi dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 15 September 2024. Arsjat mengatakan, pengurus Kadin Indonesia saat ini sedang melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran ad-art organisasi. Dia meyakini, dari penyelidikan tersebut akan terungkap bukti-bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat dan dokumen terkait kesiapan munaslup ilegal. Dalam proses munaslup itu, Arsjat mengungkapkan ada keterlibatan individu dan kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia. Kami akan mengambil tindakan disipliner kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa Kadin tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh pengusaha dari mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar, buruh hingga profesional, iujarnya. Dalam kesempatan itu, Arsjat menyayangkan kegiatan munaslup ilegal yang diselenggarakan di Hotel Ester Regis Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024. Menurutnya, itu adalah upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui munaslup yang terselenggara pada hari Sabtu, 14 September 2024, yu tegasnya. Arsjat menekankan, Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Dia menuturkan, hanya ada satu Kadin Indonesia sebagai satu-satunya organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1987. Ditegaskan dengan keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui Ed Art dan peraturan organisasi, Jekata Dia. Bahkan Arsjat juga menyebutkan, munaslup yang mengangkat Anindya Bakri sebagai ketua umum tidak memenuhi prasyarat hukum sesuai Ed Art. Sehingga tidak bisa diakui sebagai keinginan bersama. Kadin Indonesia Solid, kami akan terus bergerak, menjalankan amanat dari para pelaku usaha dengan baik, itu turnya. Terima kasih telah menonton!